Hi guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan bikin tutorial Kayaknya udah lama juga nih gak bikin tutorial Kayak kemari-kemari review terus Mengenai beberapa produk yang aku suka Atau best product Jadi hari ini aku akan bikin tutorial Untuk kalian semua untuk this makeup look Ini juga aku baru potong rambut Feel so fresh Emang sih agak sedikit pendek Tapi jadi enak banget untuk dirawat Oh iya, hari ini spesialnya itu adalah Produk-produk yang aku pake itu Itu adalah produk yang belum pernah aku pake di channel aku Belum pernah pake di kamera gitu Selalu aku pake kayak di luar kamera Tapi ada beberapa produk yang emang baru dateng Dan baru aku beli di bulan-bulan ini Jadi aku pengen share sama kalian semua Jadi ini tuh kayak tutorial Tapi akan agak sedikit Apa ya, quick review gitu Mengenai produk-produk yang Udah aku pake hari ini Jadi kalau misalkan kalian suka Dengan look hasilnya kayak gini So keep on watching Jangan lupa like, subscribe Dan juga komen di bawah See you guys on my next video Oke, first thing first Aku akan pake eye cream dulu Tapi kayaknya aku akan Ini tuh aku baru potong rambut Kemarin So hopefully masih bagus Jadi aku akan kayak Tadi aku udah cuci muka Pake air dingin Aqua dingin Atau enggak Kalian bisa pake es batu Itu bagus banget Untuk ngecilin pori-pori Dan bikin muka kamu fresh Setelah pake eye cream Aku enggak beli primer baru Di bulan-bulan ini Tapi Aku beli essence Atau enggak serum baru Untuk mukaku Nah biasanya Aku selalu pake Serum atau enggak essence Untuk jadi base makeup aku Dibandingkan primer Aku lebih suka Pake perawatan Untuk base makeup aku Karena lebih flawless aja Jatuhnya dan lebih Healthy aja Ini Dari Laneige Waterbank essence Ini yang EX Ini bagus banget Aku baru pake kayak 2 minggu Tapi aku suka banget Aku pikir ini bakal cocok buat Yang punya kulit kering aja Ternyata enggak Aku tuh kombinasi itu oily skin Dan aku ngerasa Muka aku jadi moist Dan lebih sehat aja gitu Lebih kenyal Terus aku ngerasa yang merah-merah Di kulit aku Kayak bekas-bekas jerawatnya tuh Jadi lebih berkurang Dibandingkan sebelumnya Jadi aku pake satu pang aja Terus aku ratain kayak gini Kamu pake bikin aja tuh Dia udah Bisa spread out Banyak banget menurut aku Oke Setelah itu Aku akan pake foundation Sebenernya ada 2 foundation Yang baru aku beli Beberapa bulan ini Atau bulan ini Satu ada yang beli Ada satu juga Yang dikasih sama Sephora Yang pertama itu Ada Marc Jacobs Yang Genius Gel Foundation Dan satu lagi itu Yang Maybelline Fit Me Yang Dewy and Smooth Kalian kan sudah tau Kalau aku pernah pake yang Matte and Flawless Tapi aku ngerasa Aku jauh lebih suka ini Cuman hari ini aku akan pake Yang Mark Checker Dibandingkan yang Maybelline Karena Maybelline udah banyak banget yang nge-review Kayak udah lama juga Lagian Satu pang dulu deh Siapa tau ini bisa cover Nah aku pake buffing brush itu Kamu di Apa ya Di Tap-tapnya kayak gini dulu Baru di Tutor Biar Si Foundationnya itu Kayak apa ya Nge-set dulu Di kulit Di lapisan kulit kalian Baru Keblend semua Di figure lo I mean Nah kalau gak diginiin Dia bakalan jadi Kalau misalnya kalian langsung Kayak buffing kayak gini Dia bakal langsung sheer banget Karena ini coveragenya itu berbener Sheer to medium coverage Gak ada full-fullnya Tapi ini buildable menurut aku Nah kayak aku gini-giniin dulu Terus baru aku Aku akan pakein lagi Aku akan build lagi Di beberapa spot yang Aku ngerasa butuh coverage Oke di jindat Lagi breaking Out Oke setelah itu aku akan Pencil under eye aku Pake Mark Jacob juga Ini yang pen I don't know What is this Itu kayak pen gitu Tipenya tuh kayak YSL Yang I forgot the name I don't really like it Kayak aku masih suka Maybelline aku But Ya Aku pake Barang-barang yang baru Di video kali ini I would like to mention this to you guys Karena banyak yang nanya Yaitu Catrice Camouflage Dia tuh concealer Jadi dia warnanya gak hijau Gak orange Dia tuh bener-bener warna concealer aja Warna kulit Aku akan pake kayak brush kecil aja Kayak gini Hampir semua itu Kayaknya semuanya itu produk-produk Yang belum pernah aku pake di kamera Oke Sekarang aku akan pake brush kecil aja Aku akan conceal Atau crack Atau ke tangan Oke setelah itu aku akan nge-set Seluruh wajah aku yang udah aku Foundation Conceal And crack Itu pake RCMA Sebenernya aku ada dua bedak baru Di bulan-bulan ini Itu yang RCMA Sama yang Fit Me Dewey Aku tidak akan bake Because I don't like baking Too sharp aja menurut aku Jadi aku akan kayak set semuanya aja Oke Alis yang akan aku gunakan hari ini tuh Adalah dari Milani Stay Put Brow Seperti biasa Tapi bukan warna yang biasa aku pake Jadi it's a new color juga Yaitu yang warna brunette Aku pernah pake yang dark chocolate kan Rapihin sisi-sisinya itu pake yang tadi mark jack lagi Aku akan bikin yang sebelah biar cepet So Di luar kamera Oke bagian alis udah Sekarang kita akan prime Kelopak mataku Itu aku akan pake Yang Urban Decay Ini aku dapet dari si Palettenya Itu udah beserta dengan palettenya Aku akan pake yang original deh Nanti kita akan pake eyeshadow Ke sana pun Oke aku akan pake warna Smog Yang ini Aku akan pake Sephora aku Ini dari Seperti ini What's the name And I'm gonna put it all over My crease Jadi warnanya hampir mirip sama yang tadi Bila disini aku gak tau Kalian bisa pick up the color Or not I don't know why My camera is like this Tapi ini shimmer banget sih Sebenernya Tapi gak keliatan banget Kamen What the heck Jadi ini warnanya tembaga gitu Agak ke chocolate gold tembaga Kalau yang atasnya itu agak ke abu Rose gold tembaga gitu Yang scene Yang ini Aku akan pake di Pake kayak di depan sini Oke udah pake mascara Aku akan pake eyeliner Ini dari Wardah Aku baru nyobain juga Yang eye expert Optimum high black liner Ini katanya banyak banget Yang review bagus banget Even better than Maybelline Katanya Aku bakalan agak Sedikit bokeh Kayaknya ya lainnya Aku akan pake Eyelash favorite aku Yaitu yang Alice 7154 Aku udah sering mention ini Tapi kayaknya Aku belum pernah pake Di tutorial So Aku akan pake Ini juga Lash favorit aku Ini bagus banget Kayak udah gitu Aku akan pake eyeliner Warna nude Dari Catrice Made to stay Inside eye Ini bagus banget Ini warna nude Aku pernah mention ini Tapi I never use it So let's try that Dia bener-bener waterproof banget Menurut aku dia stay banget Aku suka banget This is even better than Terus warnanya gak tero nude banget Yang kayak putih Dia even better than Makeover I guess Oke Bagian mata udah Udah pake soft lens Tapi aku akan pake Eyeshadow lagi Untuk bawah matanya Where is my Hitting Pake yang smoke lagi Catrice Nude liner ini Bagus banget Kalian harus beli banget Dia Aku tadi pake soft lens Itu setelah aku pake Eyeshadow Dan udah beres Eye look aku kan Baru pake soft lens Karena emang aku kayak gitu Aku sensitive banget Matanya Jadi gak bisa Apa ya Eyeshadow Kenang-kenang soft lens aku Jadi aku pakenya Terakhir Si soft lensnya Dan kan kalo kena soft lens itu Pasti ada watery gitu kan Terus ada air dari soft lensnya Ini stay Kayak di mata aku Dia stay Dia gak ilang Kok yang lain Mungkin udah kayak smudge everywhere So I freaking recommend this Dan juga Sebagian aku mau mention Yang Elizabeth Arden Mascara Bagus banget Untuk bawah mata Ini Bulu mata Bawah aku Jadi kayak Super buper Tebal dan panjang banget It's freaking good Jadi mataku Pop out banget Oke Setelah itu Ini Takutnya banyak yang fall out I don't really Can see Tapi aku akan Apa ya Pakein lagi Dark yang fit me Yang dewy Because I like it So much Dia itu Bener-bener dewy banget Terus kayak ada glitternya gitu Spine glitter Jadi Apa ya Bagus banget gitu loh Kalo dipake tiap hari Untuk nge-set foundation Dia ada warna Tapi aku ngerasa Dia tuh Transparent So Not too much Kayak langsung Powder banget Tidak Which is good Now I'm gonna control My face Pake Elf Yang St. Lucia Ini juga baru aku beli Beberapa bulan ini Stupid Slipe 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 Setelah itu Aku akan Aku lupa banget Harusnya tadi sih Pakenya Why is it so bright I always change Not like You look good Oke Aku lupa Sebenernya pake ini Harusnya ini Pakainya duluan Tadi Udah pake foundation Atau aku campur Pake foundation Ini tuh adalah Beka Glow on the go Jadi aku pengen cobain Aku pun punya yang Champagne Pop Ini tuh yang Oppo Krimnya ini tuh Harusnya aku pake tuh Sebelumnya Tapi gapapa deh Aku akan pake sekarang Lagi highlight dulu Place highlight Sedikit aja Aku merasa yang Oppo Agak sedikit tua Warnanya Jadi bakalan cocok Buat kalian yang punya Medium to dark skin tone Kedekitu aku akan pake Dua highlighters Eh jangan pake highlighters dulu deh Pake blush on dulu dong Oh my god Ini kayak gak step by step I don't understand What happened to me Aku akan bronze muka aku dulu Pake ini Sephora Scouting Trio Ini bagus banget Aku baru nyadar Kalo si bronzernya Si semuanya itu Bagus banget Baru-baru semua Jadi pengen aku pake Blushnya Aku akan pake yang Elf tadi Yang Saint Lucia Pake dulu yang si ininya Ini juga aku beli Kayak dari Makeup Revolution Yang Blushing Heart Aku punya tiga Aku gak tau nih Harus pake gimana dulu Kayaknya aku bakal pake Pijikiin dulu Dia piji-piji bronze gitu Aku akan pake dikit Untuk nge-bronze Tadi si bronzer aku Oke pake dikit aja Tapi aku sangat saranin Untuk kalian yang Punya Sama kayak aku Yang punya Blushing Heart ini Yang dari Makeup Revolution Pakenya dikit aja Menurut aku Kalo misalnya kalian Pakainya kebanyakan Itu jadi coki banget Dan Emphasize all of your pores Gitu Aku ngerasa Kayak tekstur muka Kamu tuh keliatan banget Aku udah Tadi aku benci banget Sama ini Kayak I don't want to use it Kayak aku bakalan Garacel gitu Tapi Waktu kemarin Aku coba test out lagi Aku pakenya dikit-dikit Kayak dikit banget Kayak cuman untuk shimmer aja gitu Itu bagus banget Jadi muka aku glowing Parah banget Aku akan pake Yang Blushing Heart Warna Blushing Heart Itu dalamnya kayak gini Aku akan pake yang dua pertama Kayak nge-smudge dikit aja Biar lama-lama Aku udah meresap itu Dia warnanya jadi bagus Kayak pengen banget Semua dipake Yang pertama itu Aku pake Ini juga baru aku beli Jadi kayak hype banget White and White Mega Glow Highlighting Powder Yang Precious Petals Sama satu lagi Yang Becca Opal Akan aku campurkan Dua ini Terus kayak Si Opal ini Harus aku campur Karena dia Ketuaan banget Di kulit aku Setelah satu Apapun Eyeliner selain Lebih lain Oke setelah itu Aku akan pake Ini Ini tuh eyeliner Dari Emina Tapi warna coklat Aku akan bikin Kayak dot-dot gitu Ah I forgot Freckles Nah Ini kayak cacar air loh Oh my god Where is my cotton buddah Blushing Heart lagi Yang Peach Keen Biar agak bronzy Bronzy gitu Terus aku kan Kayak Pake Di Gini Lip cream Ini yang baru aku beli juga Yaitu Wardah Ada dua Aku punya yang What is it Monsieur Latte Dan juga Oh So Nude Tapi aku akan pake yang So Nude First Terus aku akan pake Di tengahnya itu Yang Si U Latte Ini dari Catrice Yang warna What is this Oh my god Make a move Oke Oke Aku akan benerin dulu Si rambut aku ya Seperti biasa Selamat menikmati sub indo by broth3rmax